Ini adalah Kiai Paliojati atau Jati Diri, seperangkat gamelan, hadiah dari Sultan Hamengkubwono ke-10. Karena di sini sebetulnya cukup besar perhatiannya warga masyarakat Amerika ini pada kebudayaan Indonesia, khususnya gamelan. Penyerahan ini dilakukan di Galeri Sakler, salah satu lokasi festival Performing Indonesia. Performing Indonesia adalah festival seni dari berbagai daerah yang diadakan di beberapa galeri, dinasional mall, tak jauh dari gedung kapital. Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, Performing Indonesia atau Festival Kesenian Indonesia diadakan di Kompleks Museum Nasional Amerika. Karena lokasi ini merupakan lokasi tujuan dari para turis lokal maupun internasional. Di Nopati Jalal, Dubes Indonesia untuk Amerika yang tugasnya akan berakhir tahun ini, berharap agar festival ini bisa berlanjut setiap tahun. Ekonomi kita lagi bagus, apresiasi masyarakat nasional, budaya kita juga harus jadi bagian dari paket itu. Agar mudah dimengerti, penyajian di festival budaya ini disesuaikan tanpa meninggalkan keasliannya. Misalnya hanuman obong yang biasanya perlu waktu 10 jam, hanya dimainkan selama 2 jam. Itu pun bagi warga Amerika yang sudah mengenal wayang kulit, masih dianggap terlalu lama. Meski tidak bisa menyajikan lakonnya secara komplit, Sang Dalang tetap merasa puas. Sebuah tontonan, saya ingin apa yang saya sampaikan itu direspon oleh penonton. Apalagi jika penonton itu adalah warga asing yang tidak mengerti bahasa pewayangan, namun tetap menikmati dan terhibur dengan kelincahan tangan Sang Dalang lengkap dengan iringan gamelannya. Dari Washington, demikian laporan tim VOE.